Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku akan bagikan resep ide jualan bolu kuku semangka ya Ini aku menggunakan bahan yang sangat gampang dan mudah didapatkan Proses pembuatannya pun tidak ribet Tapi bisa menghasilkan bolu yang menarik dan juga cantik Untuk ide jualan Nah seperti apa proses cara pembuatan dan juga bahan-bahannya Simak terus videonya sampai selesai Untuk bahannya sangat gampang ya Jadi disini aku menggunakan 3 butir telur Gunakan telur yang suhu ruangan Jika telur disimpan di kulkas maka keluarkan dulu hingga suhunya menjadi suhu ruangan Lalu tambahkan dengan setengah sendok teh SP Mixer Dengan ditambahkan sedikit demi sedikit gula pasir sebanyak 100 gram Lalu mixer kembali hingga menjadi putih, kental dan berjejak Kurang lebih waktunya 5 menitan ya untuk memixernya Tapi sekali lagi Sesuaikan dengan mixer kalian masing-masing Biasanya kalau beda merk itu beda karakternya Oke setelah seperti ini Kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu Pilih yang prosedang Sedikit demi sedikit untuk memasukkannya Kemudian mixer kembali dengan kecepatan medium Dan juga tambahkan 25 gram SKM Atau susu kental manis Lalu tambahkan dengan 65 ml santan Disini aku menggunakan santan instan Kemudian mixer kembali hingga tercampur rata Disini untuk memixernya itu sebentar aja ya Jangan kelamaan Kurang lebih hanya 2 menitan aja Nah kalau sudah tercampur rata Kemudian matikan untuk mixernya Lalu aku akan masukkan untuk minyak sayur Nah untuk mengaduk minyak sayurnya ini Aku hanya menggunakan spatula aja Untuk minyak sayurnya sebanyak 30 ml Kemudian aduk balik dengan menggunakan spatula Hingga tercampur rata Lalu disini aku akan ambil 2 mangkok ya Dengan ukuran yang sama Masing-masing 4 sendok makan Ini nanti yang satu Akan aku beri pewarna hijau tua Lalu yang satunya Akan aku biarkan berwarna putih saja Nah untuk sisa Adonan yang banyak Akan aku beri pewarna merah Nah disini untuk pewarna hijau nya Aku menggunakan perisa pandan Kalian juga bisa menggunakan Pewarna hijau biasa Lalu kalau sudah Aduk hingga pewarna ini Tercampur rata ke adonan Lalu untuk yang putih Itu akan aku sisihkan Dan sisa yang banyak Akan aku beri dengan Pewarna merah tua Ini aku menggunakan perisa red velvet Kalau tidak ada Boleh menggunakan Pewarna merah biasa Ini supaya Warnanya tidak terlalu tua Akan aku campur dengan Pewarna Merah muda Atau pink Supaya warnanya itu Lebih cerah nantinya Tidak terlalu gelap Oke Nah disini untuk pengukusnya Sudah harus kalian Nyalakan apinya ya Dan airnya Tunggu hingga mendidih Terlebih dahulu Setelah tercampur rata Lalu akan aku tambahkan Dengan taburan joko chip Atau bisa juga dengan Biji wijen hitam Atau bisa juga dengan Menggunakan Mesis ya Nah ini gunakan loyang Berukuran 16x7 cm Yang sudah dioles dengan Margarin dan ditabur tepung Kemudian aku taburi Sedikit dengan Joko chip di bagian dasarnya Supaya nanti tidak Tenggelam ya Jadinya aku Berikan di Dasar loyang Nah kalau sudah seperti ini Kemudian hentak-hentakkan Lalu Siap untuk dikukus Kukus selama 10 menit Dengan api yang sedang Jenderung kecil Tutup panci Diberi ala serbet Setelah 10 menit Kemudian Masukkan untuk yang Berwarna putih Hati-hati ya Disini Panas Jadi Pastikan tangannya Tidak terkena Uap panasnya Langsung ratakan aja Jangan terlalu lama ya Untuk proses Meletakkan adunan Putihnya Kemudian Kalau sudah Merata Kukus kembali Selama waktunya 5 menit Sesudah 5 menit Kemudian Masukkan Untuk yang berwarna Hijau Lalu ratakan Dan terakhir Kukus selama 20 menit Setelah 20 menit ini Jangan dibuka Tutup ya Untuk tutup pancinya Supaya Nanti Permukaan Yang bagian hijau Ini tidak Bergelombang Oke Ini akan Aku kukus Terlebih dahulu Selama 20 menit Dan setelah 20 menit Lalu akan Aku Angkat Hasilnya Mulus ya Bagian permukaannya Tidak ada yang Bergelombang Dan ini Untuk 3 butir telur Itu dengan Ukuran 16 cm Loyangnya Itu pas banget Oke Setelah Agak dingin Ini akan Aku keluarkan Dari Cetakan Seperti ini Seperti ini Untuk hasilnya Hasil Akhir Daripada Pembuatan Bolu kukus Semangka Ala aku Walau dengan Bahan yang Sederhana Tapi tampilannya Sangat Cantik Nah ini Kalau mau dijual Utuh Tinggal masukkan Nanti ke dalam Cup aja ya Nanti akan Aku berikan Contoh Seperti apa Yang dimasukkan Kedalam Cup Oke Untuk Warnanya Sangat Cantik ya Dan Ini Aku akan Coba Untuk Memotong Supaya Kalian Bisa Lihat Seperti Apa Tekstur Di Bagian Dalam Daripada Bolu Kukus Semangka Yang Aku Buat Ini Nah Seperti Ini Untuk Teksturnya Sangat Lembut Dan Juga Cantik Untuk Warnanya Nah Jika Ingin Dijual Utuh Ini Tinggal Masukkan Aja Kedalam Mika Yang Ada Tutupnya Seperti Ini Siap Untuk Dijual Nah Kalau Yang Potongan Hasilnya Seperti Ini Dan Ini Aku Coba Satu Ya Sangat Lembut Dan Juga Enak Manis nya Juga Pas Cocok Banget Untuk Dijualan Dan Untuk Satu Cup Ini Bisa Kalian Jual Antara 50 Sampai 60 Ribu Ya Dengan Ukuran Loyang 16 cm Oke Demikian Tadi Saja Untuk Resep Kali Ini Tips Dijualan Bolu Kukus Semangka Ala Aku Mudah Mudahan Sahabat Aku Di rumah Bisa Mencobanya Dan Yang Ingin Mencoba Untuk Berjualan Mudah Mudah Laris Manis Demikian Tadi Saja Sampai Bertemu Kembali Di Resep Resep Aku Yang Datang Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kali Ini Aku Akan Membuat Bolu Tenun Kukus Simak Terus Tutorialnya Terlebih Dahulu Jangan lupa Untuk Klik Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Untuk Bahan Dan Takaran Sudah Aku Tulis Lengkap Jadi Jika Kalian Kurang Jelas Silahkan Cek Di Kolom Deskripsi Disana Aku Tulis Kembali Nah Ini Adalah Bahan Yang Aku Gunakan Jadi Disini Aku Menggunakan Vanilla Ekstrak Lalu Juga Empat Pewarna Makanan Disini Untuk Pewarna Makanannya Sesuai Dengan Selera Kalian Lalu Minyak Sayur Santan Instant Santan Kara Kemasan Kecil Susu Denko SP Sejumbut Garam Telor Gula Pasir Tepung Teriku Yang Pro Sedang Mixer Telor Beserta SP Juga Gula Pasir Hingga Putih Kental Berjejak Kurang Lebih Disini Waktunya 7-10 Menit Selanjutnya Setelah Putih Kental Berjejak Seperti Ini Masukkan Tepung Teriku Garam Serta Susu Bubuk Memasukkannya Bertahap Lalu Mixer Dengan Menggunakan Kecepatan Sedang Hingga Tercampur Semuanya Masukkan Masukkan Juga Untuk Santan Instannya Dan juga Vanilla Essen Boleh Disini Diganti Dengan Vanilla Bubuk Mixer Kembali Hingga Tercampur Rata Dengan Menggunakan Kecepatan Medium Lalu Terakhir Masukkan Untuk Minyak Sayurnya Lalu Aduk Balik Dengan Menggunakan Sepatula Hingga Semuanya Tercampur Rata Nah Disini Pengukus Sudah Harus Kalian Nyalakan Dengan Menggunakan Api Yang Sedang Jenderung Kecil Hingga Airnya Mendidih Selanjutnya Bagi Adonan Menjadi Empat Bagian Jadi Satu Bagian Aku Mengambil Dua Sendok Sayur Kurang Lebih Ini Beratnya 200 Gram Lalu Tiga Bagian Satu Sendok Sayur Masing Kurang Lebih Beratnya 100 Gram Lalu Berikan Pewarna Makanan Nah Disini Akan Aku Berikan Yang 200 Gram Aku Berikan Warna Hijau Karena Nanti Untuk Lapis Atas Dan Lapis Bawah Lalu Yang Lainnya Akan Aku Beri Warna Kuning Biru Serta Pink Untuk Sisa Adonan Yang Putih Banyak Biarkan Saja Berwarna Putih Nah Ini Sudah Lalu Yang Ketiga Ada Warna Kuning Pink Dan Birunya Akan Aku Masukkan Ke Plastik Piping Bag Seperti Ini Loyang Berukuran 17 cm Yang Sudah Dialasi Dengan Menggunakan Kertas Bagging Lalu Untuk Adonan Hijau Akan Aku Bagi Menjadi Dua Dengan Sama Berat Tuang Ke Loyang Ratakan Lalu Kukus Selama 10 Menit Yang Satu Sisikan Terlebih Dahulu Untuk Pengukusnya Lapisi Dengan Serbet Penutupnya Kukus Selama 10 Menit Lapisan Pertama Ambil Lapisan Putih Kurang Lebih 100 Gram Juga Letakkan Di Atas Lapisan Hijau Ratakan Dan Kukus Kembali Selama 10 Menit Selanjutnya Siapkan Adonan Yang Berwarna Pink Semprotkan Mepet Di Bagian Loyang Sebelah Kiri Dari Badan Kita Lalu Juga Warna Biru Ikuti Saja Sesuai Yang Aku Contohkan Warna Kuning Nah Disini Karena Warna Kuning Ini Kalau Sudah Matang Akan Budar Jadi Boleh Kalian Ganti Dengan Warna Coklat Sebelahnya Lagi Warna Pink Lalu Kukus Selama 5 Menit Setelah 5 Menit Tuang Adonan Putih Disini Beratnya Adonan Putihnya Kurang Lebih 50 Gram Lalu Kukus Selama 5 Menit Kembali Apinya Gunakan Api Yang Sedang Cenderung Kecil Jangan Menggunakan Api Besar Untuk Bagian Tepi Daripada Loyangnya Tidak Usah Di Oles Jadi Cukup Menggunakan Kertas Backing Saja Di Bagian Alas Setelah 5 Menit Lalu Akan Aku Semprotkan Kembali Warna Pink Ke Arah Kanan Tepat Di Sebelah Warna Biru Jadi Ini Persis Sekali Cara Pembuatannya Seperti Puding Songket Nah Ini Juga Warna Kuning Warna Pink Lalu Kukus Selama 5 Menit Kembali Kalau Sekiranya Kepanasan Boleh Menyemprotkannya Diangkat Dikeluarkan Dari Pengkusnya Lalu Selanjutnya Akan Aku Tuang Untuk Adonan Putih Dan Kukus Kembali Selama 5 Menit Ratakan Lalu Kukus Selama 5 Menit Selanjutnya Semprotkan Kembali Adonan Berwarna Pink Berwarna Biru Ke Arah Kanan Disebelahnya Yang Adonan Dasarnya Warna Kuning Juga Warna Pink Kembali Nah Disini Karena Warna Kuningnya Kelupaan Jadi Lupa Tidak Disemprotkan Jadi Agak Lompat Satu Tapi Tidak Apa-apa Jadi Kalian Paham Untuk Yang Disini Tetap Kuningnya Disemprotkan Lalu Kukus Selama 5 Menit Setelah 5 Menit Akan Aku Tuang Yang Berwarna Putih Tuang Warna Putih Lalu Kukus Kembali Selama 5 Menit Jadi Perlapis Ini Mengukus Selama 5 Menit Setelah Itu Semprotkan Kembali Untuk Warna Pink Ke Arah Kiri Karena Tadi Sudah Mentok Mepet Diloyang Lalu Warna Kuning Ke Arah Kiri Warna Biru Lalu Warna Pink Kembali Kukus Selama 5 Menit Setelah 5 Menit Lalu Tuang Kembali Warna Putih Kukus Kembali 5 Menit Ini Untuk Yang Lapisan Terakhir Yaitu Semprotkan Lagi Warna Pink Warna Kuning Jadi Dihafal Saja Ya Karena Kalau Bolu Kukus Itu Kan Tidak Begitu Nampak Lapisan Di Bawah Beda Kalau Kita Memakai Puding Ya Nah Ini Sudah Mentok Di Bagian Kiri Dari Loyang Lalu Kukus Selama 5 Menit Ini Sudah Lapisan Terakhir Ya Untuk Puding Warnanya Setelah 5 Menit Tuang Puding Putih Kukus Kembali Selama 5 Menit Lalu Setelah Itu Tuang Lapisan Terakhir Yaitu Puding Hijau Lalu Terakhir Kukus Selama 20 Menit Hingga Matang Nah Ini Hingga Matang 20 Menit Setelah Matang Lalu Dinginkan Terlebih Dahulu Baru Akan Kita Keluarkan Dari Loyang Saat Mengeluarkan Bolu Dari Loyang Sisir Terlebih Dahulu Bagian Pinggirnya Dengan Menggunakan Pisau Lalu Angkat Untuk Kertas Baking Papernya Dan Akan Kita Potong Kita Akan Lihat Tekstur Serta Motif Yang Kita Buat Tadi Dan Tips Dari Aku Disini Untuk Yang Berwarna Kuning Boleh Warna Coklat Karena Warna Kuning Ini Kalah Warnanya Atau Tidak Keluar Karena Dasarnya Kita Menggunakan Warna Putih Jadi Hampir Mirip Dengan Warna Putih Warna Dasar Seperti Ini Hasilnya Walaupun Tadi Lompat Satu Tapi Tetap Bagus Kok Nah Seperti Ini Untuk Motif Jadi Tips Dari Aku Warna Kuning Kalian Boleh Ganti Warna Yang Lebih Cerah Supaya Nampak Untuk Motifnya Sama Persis Saat Aku Membuat Puding Songket Jadi Jika Kalian Kurang Jelas Silahkan Ikuti Atau Bisa Dicek Di Cara Pembuatan Puding Songket Sama Persis Untuk Langkah Langkah Disini Aku Menggunakan Bahan Dari Bolu Jadi Untuk Motifnya Kurang Jelas Karena Mengembang Untuk Bolu Itu Demikian Tadi Resep Bolu Tenun Ala Aku Selamat Mencoba Untuk Sahabatku Semua Di Rumah Terima Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Bye Terima 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 Selanjutnya Aku akan memixer terlebih dahulu Ada telur Gula pasir Serta SP Untuk SP Kalian bisa menggunakan Ovalet Jadi untuk memixernya disini Sampai putih kental Berjejak Kurang lebih Waktunya 5-7 menit Kalian sesuaikan Dengan jenis Mixer kalian Masing-masing Untuk Memasukkan gula pasir Kalian masukkan Sedikit-sedikit Jangan Langsung Semuanya Nah Kalau sudah Menjadi putih kental Berjejak Kalian campur Ada tepung Terigu Maizena Serta Vanili Bubuk Juga Garam Lalu mixer Kembali Dengan kecepatan Medium Hingga Tercampur Rata Untuk Memasukkan Tepungnya Sedikit-sedikit Jangan Langsung Semuanya Selanjutnya Masukkan juga Untuk Santannya Jadi disini Aku menggunakan Santan Instant Untuk Merknya Silahkan Gunakan Merk Apa Aja Lalu terakhir Masukkan Untuk Minyak sayur Lalu aduk balik Dengan Menggunakan Sepatula Hingga Tercampur Rata Jadi Harus Sampai Rata Untuk Mengaduknya Supaya Minyaknya Tidak Mengendap Di bagian Dasar Sehingga Nanti Adonannya Tidak Akan Bantap Nah Kalau Sudah Akan Aku Bagi Menjadi Dua Bagian Yang Sama Berat Lalu Untuk Yang Satu Bagian Akan Aku Beri Perisa Red Velvet Jadi Bagi Kalian Yang Bertanya Bisa Enggak Perisa Red Velvet Diganti Dengan Pewarna Merah Silahkan Saja Diganti Dengan Pewarna Merah Tapi Nanti Untuk Aroma Dan Rasanya Akan Beda Ya Karena Kalau Menggunakan Perisa Red Velvet Ini Otomatis Nanti Kalian Akan Beraroma Red Velvet Dan Berasa Red Velvet Nah Lalu Siapkan Loyang Berukuran 16 cm Yang Sudah Dialasi Dengan Menggunakan Kertas Baking Paper Lalu Tuang Untuk Yang Berwarna Merah Terlebih Dahulu Selanjutnya Kukus Kurang Lebih Waktunya 10 Menit Jangan Lupa Untuk Tutup Pancinya Dialasi Dengan Menggunakan Serbet Lalu Gunakan Api Yang Kecil Supaya Nanti Hasil Bolunya Tidak Bergelombang Nah Setelah 10 Untuk Yang Berwarna Putih Kurang Lebih Antara 4 Sendok Makan Untuk Menu Lalu Kukus Kembali Selama 10 Menit Jadi Untuk Berlapis Kukus Selama 10 Menit Jangan Dibuka Tutup Untuk Tutup Supaya Nanti Hasil Bolunya Yang Kalian Hasilkan Itu Tidak Bergelombang Dan Tidak Berbau Amis Tidak Tidak Ini adalah lapisan yang terakhir yang berwarna putih, ambil kembali kurang lebih 4 sendok makan juga, lalu ratakan, dan terakhir untuk bolunya, kukus selama 20 menit. Setelah matang, biarkan terlebih dahulu hingga bolunya dingin. Sekarang aku akan siapkan untuk garnish atau toppingnya, disini aku menggunakan buah, ada stroberi, anggur, kiwi, serta jeruk. Nah ini aku menggunakan jeruk kaleng ya. Aku menggunakan jeruk kaleng seperti ini, ini beratnya 312 gram, kurang lebih harganya Rp. 14.500. Selanjutnya, setelah bolunya dingin, akan aku sisir untuk di bagian tepi. Dengan menggunakan pisau, lalu akan aku keluarkan dari loyang. Selanjutnya, akan aku balik ya untuk bagian putih berada di atas, seperti ini. Sekarang saatnya untuk memberikan hiasan, jadi disini aku menggunakan butter yang sudah jadi ya, belinya kiluan, kalian bisa cari di toko bahan kuit di kota kalian. Nah karena konsep kita adalah polu sederhana yang dikukus, jadi aku berusaha untuk membuatnya ini sesimpel mungkin, supaya kalian bisa mendapatkan bahannya mudah di kota-kota kalian. Lalu selanjutnya, akan aku hias dengan menggunakan buah, jadi sekali lagi ini aku menggunakan buah jeruk, jeruk kaleng, jeruk instan. Jika kalian bertanya, nanti mahal ya harganya untuk jeruk kaleng tidak, karena dengan 312 gram ini, dengan harga Rp. 14.500 itu isinya banyak, jadi kalian bisa gunakan beberapa kali. Nah lalu selanjutnya, akan aku tata juga disini untuk anggur, supaya lebih irit, anggurnya belah menjadi 2. Selanjutnya, akan aku semprotkan untuk buttercreamnya, untuk menghiasi, disela-sela daripada buahnya. Dan selanjutnya, akan aku tata untuk buah kiwi. Nah untuk buah kiwi ini, hanya habis setengah buah saja, jadi bisa kalian gunakan 2 resep ya, untuk 1 buah kiwi. Lalu untuk stroberinya, supaya lebih irit juga bisa kalian belah menjadi 2 seperti ini. Lalu terakhir, akan aku berikan kembali untuk buah jeruk kaleng. Dan untuk memutar, bagian polu juga ies dengan menggunakan buttercream. Untuk hiasan tulisan, aku buat dari coklat blok yang berwarna putih serta coklat. Seperti ini ya hasilnya, polu red velvet untuk ulang tahun sederhana ala aku. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kalian semua. Untuk modal pembuatan polu red velvet ulang tahun sederhana ini, aku mengeluarkan budget sebesar 50 ribu rupiah. Jadi satu loyang berukuran 16 cm, kalian bisa jual, pisaran harganya antara 100 sampai 120 ribu rupiah. Untuk harganya sendiri, kalian bisa sesuaikan dengan kota tinggal kalian masing-masing. Jadi setiap kota tentunya akan beda-beda ya untuk tarifnya. Demikian tadi resep pembuatan polu red velvet ulang tahun sederhana. Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat polu kukus tiramisu. Seperti apa bahan dan takarannya? Simak terus tutorialnya. Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap, jadi bagi kalian yang kurang jelas silahkan cek di kolom deskripsi, disana akan aku tulis kembali. Nah ini bahan yang aku gunakan, jadi aku menggunakan SP atau ovalet sebagai pelembutnya, coffee make, bubuk coklat, karam opsional saja, lalu tepung terigu, aku menggunakan yang prosedang, gula halus, margarin cair, telur, serta susu UHT. mixer telur, serta gula halus hingga menjadi putih kental, kurang lebih 7 menit ya. Oh iya, kenapa? Untuk garamnya opsional, kalau kalian menggunakan margarin, maka garamnya boleh di skip, tapi kalau kalian menggunakan minyak sayur, garamnya harus disertakan. Nah di resep ini, aku tidak menggunakan garam, karena aku menggunakan margarin cair. setelah putih kental, lalu masukkan sedikit demi sedikit untuk tepung terigunya, lalu mixer dengan menggunakan kecepatan medium, hingga tepungnya tercampur rata. selanjutnya, masukkan susu UHT, mixer kembali dengan kecepatan medium, hingga tercampur rata. lalu terakhir, masukkan sedikit demi sedikit margarin cair, aduk balik hingga tercampur rata. Nah di sini, untuk pengukusnya, kalian sudah harus nyalakan hingga airnya mendidih. selanjutnya, akan aku bagi menjadi tiga bagian yang sama. Nah lalu, untuk kedua adonan ini, akan aku beri bubuk coklat, serta akan aku beri bubuk kopi. aduk hingga tercampur rata, sisihkan terlebih dahulu. siapkan loyang berukuran 9 x 6 cm. dari 21 yang sudah aku olesi dasar loyangnya, dengan menggunakan margarin dan tabur dengan tepung. terlebih dahulu, akan aku tuang yang berwarna putih, lalu kukus kurang lebih selama 10 menit. jangan lupa dihentak-hentakkan terlebih dahulu, supaya udara yang terjebak di dalam adonan bisa keluar. kukus dengan menggunakan api yang kecil, lalu untuk tutupnya alasi dengan serbet. lapisan putih atau lapisan pertama, akan aku kukus selama 10 menit. setelah 10 menit, lalu tuang yang kopi. jadi, lapisan kedua adalah yang rasa kopi. lalu, kukus kembali selama 10 menit. ingat ya, dengan menggunakan api kecil. lalu selanjutnya, tuangkan adonan coklat, dan terakhir, kukus selama 20 menit, hingga bolu matang. dan ini setelah 20 menit, akan aku dinginkan terlebih dahulu. nah, hasilnya tidak berkelumbang ya, bagian atasnya, karena aku mengukusnya dengan menggunakan api yang kecil. setelah dingin, akan aku sisir di bagian dinding loyang. nah, kenapa? aku mengolesi margarinnya hanya di bagian dasar loyang saja, supaya bolu saat matang tidak mencur di bagian kiri kanannya. jadi, tetap seperti ini, tidak mengecil ya. lalu setelah itu, akan aku keluarkan dari loyang. selanjutnya, potong-potong, dan ini hasilnya. tekstur dari bolu ini sangat lembut, rasanya juga enak. terima kasih untuk sahabatku semua yang sudah menyaksikan video-video aku, selamat mencoba. semoga resep-resep aku bisa bermanfaat untuk kalian semua di rumah, dan juga kalian bisa mencoba resep-resep aku dengan mudah tanpa gagal. nah, demikian saja video aku kali ini. selamat mencoba. terima kasih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye-bye. selamat mencoba. selamat mencoba. selamat mencoba.